Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Presiden Joko Widodo kamis kemarin meresmikan Terminal Baru Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kehadiran Terminal Baru ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah setempat. Tiba di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Presiden Joko Widodo disambut sejumlah pejabat dan menandatangani dua prasasti sebagai tanda diresmikannya bandara dan kawasan ekonomi khusus di provinsi ini. Kali ini Presiden meresmikan sayap kanan, sementara sayap kiri ditargetkan selesai pada tahun depan. Pertambahnya kapasitas Bandara Depati Amir diharapkan dapat menubuhkan ekonomi yang merupakan dampak peningkatan dari datangnya wisatawan. Bandara Depati Amir ini, wisatawan akan semakin banyak yang datang di kawasan ini. Satu bulan jelang Pilpres 2019, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bertemu dengan Komandan Satuan Tugas bersama Partai Demokrat atau Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan AHY saling menyampaikan perkembangan dan temuan selama berkunjung ke sejumlah daerah selama masa kampanye. Selama berkunjung ke sejumlah daerah, Prabowo dan AHY sama-sama melihat arus harapan masyarakat yang begitu besar menyinginkan adanya perubahan. Prabowo bersama dengan AHY membahas perencanaan sinergi pelaksanaan kampanye akbar yang akan berlangsung 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang. Keduanya membahas rencana sinergikan pelaksanaan kampanye akbar antar partai koalisi. Prabowo pun optimistis bahwa pihaknya dapat memanfaatkan masa kampanye akbar secara maksimal dan berkoordinasi intens dengan Partai Demokrat menghadapi putaran terakhir kampanye terbuka. Beliau akan segera pulih dan saya menyampaikan niat saya, saya minta disampaikan ke Pak SBY bahwa saya juga ingin mampir untuk soan nengok beliau dalam waktu dekat. Terima kasih. Terima kasih.